Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar setia RSB, Radio Suara Batu Barak FM 89.3, Wabil khusus Kak Listi, semoga Allah Ta'ala menyayangi beliau dan kita semua. Begitu juga untuk seluruh penyiar di RSB. Hari ini kembali kita menyampaikan kajian tambah ilmu agama di hari Jumat yang penubaraka. Materi kita tentang mengapa Islam memperbolehkan poligami. Para pendengar setia, kalau kita cerita masalah poligami, topik ini sering menimbulkan perdebatan. Mengapa agama kita memperbolehkan praktik ini? Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa Islam tidak mewajibkan poligami. Poligami itu, iya. Poligami itu bukan wajib. Poligami hanyalah sebuah pilihan yang diizinkan dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi, dia itu pilihan ketika ada suatu keadaan yang memang menuntut untuk berpoligami. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang ke-4, ayat ke-3. Punya ayatnya, Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, Ketika kamu mengawini mereka, Jadi, di dalam Islam, Kalau kita tengok Rasulullah SAW bersama ibunda kita, Siti Aisyah, Itu kan belum balik 7 tahun ya. Maksudnya pernikahan, 9 tahun baru bersama. Jadi, kalau gambaran menikahi anak yatim, Kamu tak sanggup berlaku adil. Tak sanggup kamu menunaikan hak-haknya. Bagaimana haknya itu? Kamu berlaku baik kepada anak yatim. Sekali istrimu, sekali anak yatim. Sudah itu memenuhi kebutuhan ketercukupan anak yatim itu. Makan, sandang, papan. Sudah itu anak yatim itu harus mendapatkan perlindungan. Termasuk kehidupan yang layak. Anak yatim harus juga mendapatkan pendidikan. Begitu. Kasih sayang. Karena anak yatim itu kan, Ayah itu sebagai gambaran mengasihi dia. Kan gitu. Melindungi. Jadi, suami itu bukan menggantikan, Tapi mengambil tugas. Maka, suami itu yang sekarang menjadi pasangan kita, Mengambil tugas untuk melindungi kita, Memberikan kecukupan. Lalu, kita memberikan kepatuhan layaknya kepada Ayah. Bedanya Ayah. Ada batasan tertentu kan. Kalau kita, maaf, memberikan badan itu, Sebagai, itu ada nilai ibadah. Untuk hadirnya keturunan. Untuk menambah kemesraan. Dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada ayat. Maka, nikahi kamu lah. Karena kamu takut tadi tak dapat menunaikan haknya. Takut kamu kasar kepada anak yatim tadi. Maka, nikahi perempuan itu. Dua, tiga, empat. Karena boleh jadi satu ini akan, Namanya satu ya. Lampiasan semua. Rasa marah, rasa apa. Jadi, pilihan dua, tiga, empat itu, Dalam rangka untuk, Menahan kemarahan laki-laki itu. Karena ada model, maaf, Laki-laki ini, Kunap. Kuat nafsu. Nah, seperti itu. Dan, jika lo maaf, Perempuan ini sudah datang mens, Atau haid, Otomatis, Tidak bisa melayani. Kan begitu. Maka, lanjutan ayat, Maka, kalau kamu tak bisa pula berlaku adil, Dua, tiga, empat tadi, Pawahidah, cukup satu saja. Cukup satu saja. Atau, Kawini saja, Budak-budak, Yang kamu miliki. Zaman dulu kan ada perbudakan. Yang demikian itu adalah, Lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Begitu. Dari ayat ini, Kita dapat menyimpulkan pertama, Poligami dibatasi maksimal empat. Tidak boleh lima. Tidak boleh enam. Paling banyak empat. Karena ayat ya. Kita harus pahami. Kita ini ilmunya terbatas. Jadi, kalau ibaratnya kita ngomong sama profesor dalam bidang tertentu, Apa yang kita tidak tahu, Karena keterbatasan kita. Nah, begitu juga Allah SWT yang maha tahu. Jadi, poligami ini, Solusi. Ada beberapa hal yang perlu jalan keluar. Jadi, Allah lebih tahu. Kenapa diperbolehkan? Karena ada kebaikan. Yang kedua, Keadilan adalah syarat utama. Yang ketiga, Jika tidak mampu berlaku adil, Dari ayat tadi diceritakan, Maka, Satu saja. Disuruh. Iya, satu saja. Lalu, Kita masuk ke poinnya. Kembali dengan judul, Mengapa Islam memperbolehkan poligami? Pertama, Solusi sosial. Poligami itu dapat menjadi solusi dalam situasi di mana jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Misalnya, setelah perang atau bencana alam. Laki-lakinya sedikit. Perempuannya banyak. Nah, karena khawatir ada perempuan tidak mendapatkan pelindung, Nah, jadi menikahi perempuan yang lain. Ibaratnya, terjadi apa namanya itu tadi, Sebagaimana perang atau bencana alam. Laki-lakinya ada katakan 10, Perempuannya 40 kan gitu. Maka disinilah berlaku yang namanya solusi sosial. Karena jika hanya satu perempuan, satu laki-laki, Perempuan lain akan membuat suatu polemik juga. Masalah. Apa itu? Dia akan menjadi pelakor. Iya. Jadi daripada melakukan dosa, Jalan sosial yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu menikahi. Supaya lebih terarah dan teratur. Akan muncul perzinan-perzinan. Rumah-rumah prostitusi. Kan begitu. Akhirnya ketika si laki-laki mendapati perempuan ini Dalam penyakit HIV AIDS, Dia akan membawa kepada istrinya. Akhirnya ketularan semua kan gitu. Yang kedua, Poligami tadi diperbolehkan sebagai perlindungan. Dapat melindungi janda dan anak-anak yatim Dengan memberikan mereka keluarga. Jadi kan ada keluarga mengikat. Dan dukungan finansial. Perempuan itu ada masanya dia, Walaupun sebetulnya mungkin laki-laki sebagai simbol saja. Tapi ketika ada laki-laki, Maka ada tambahan kekuatan untuk bekerja, Atau jalan keluar. Laki-laki kan mungkin ada pola fikirnya. Yang pada saat itu tidak dipahami oleh perempuan. Caranya begini, caranya begini. Bahkan kalau kita tengok, Ada sih memang ketika dia janda rezekinya banyak. Atau sendiri rezekinya banyak. Tapi biasanya dua kepala itu lebih baik daripada satu kepala. Selanjutnya, kebutuhan biologis. Ini diperbolehkan dalam misalnya. Kebutuhan biologis. Tadi kan sempat kita singgung. Masalah kunap ya. Suaminya kuat nafsu, istrinya juga kunap. Kurang nafsu kan gitu. Akhirnya, ya perlu solusilah ya kan. Takkan mungkin dia jajan atau berbuat sesuatu dalam bagi maksiat. Karena kalau dia tidak poligami, Maaf-maaf, Bisa kejahatannya kepada tetangga, Kepada anak-anak, Kepada hewan, Seperti itu. Memang sudah disetting laki-laki itu. Biologis dia itu. Dalam kasus mana istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Karena penyakit atau alasan lain. Boleh jadi karena sakit. Poligami bisa menjadi alternatif yang lebih baik Daripada perselingkuhan atau perceraian. Jadi, itu poligami. Selanjutnya, Kenapa Islam memperbolehkan poligami? Kemandulan. Jika istri pertama mandul, Dan pasangan menginginkan anak, Poligami bisa menjadi solusi. Tanpa harus mencerahkan istri pertama. Karena akan kasihan. Dia tidak bisa melahirkan, Ditinggalkan begitu saja. Dan perempuan kalau sudah mandul, Sudah itu lagi, Tidak ada finansial dia sendiri. Orang tua dia sudah tidak ada. Tua, sakit-sakitan. Akhirnya apa? Jadi, kalau ada pasangan, Minimal kan, Itu kata bapaknya, Dia punya anak dari istri yang lain. Mamak tirimu itu mamakmu juga. Itu istri bapak. Jadi, Dia merasa ada kedekatan batin juga kan. Anak suami. Jadi, Empat hal itu tadilah yang Islam perbolehkan poligami sebagai solusi sosial, Perlindungan, Kebutuhan biologis, Dan jawaban atas kemandulan. Namun perlu ditekankan bahwa Poligami bukanlah jalan yang mudah. Itu dulu. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul. Pertama, Keadilan suami harus mampu berlaku adil Dalam hal materi dan kesisayam. Ini agak sulit. Cuman keadilan itu Akan datang karena dicoba. Kalau tidak dicoba, Ya, mana tahu kita adil. Yang kedua, Tanggung jawabnya, Kemampuan finansial. Makanya, Sering sekali kami buat Jok, Ya, lawakan Di antara kawan. Sebetulnya orang poligami ini pertama, Orang yang bisa poligami adalah Para penguasa. Kalau sekarang kan Udah Bapak pemerintahan dulu kan Raja-raja. Raja-raja itu kan biasa. Istrinya banyak. Penguasa. Yang kedua, Orang kaya. Yang ketiga, Orang kaya kan ada hartanya ya. Yang ketiga, Alim ulama. Maaf, Ini bukan karena pribadi saya ya. Memang cerita terdahulu karena Supaya istrinya banyak, Anaknya banyak, Anak keturun yang soleh-soleha itu banyak. Program dari bapaknya ini Untuk melanjutkan dakwah Kesana kemari juga banyak. Kan begitu. Untuk mendapatkan Orang yang alim ini kan Tidak banyak. Maka terdahulu itu, Maaf, Ada orang tua kadang menyerahkan anaknya. Didiklah, Kiai, Ini anakku. Katanya. Supaya, Dia ada hubungan batin Keturunnya dengan orang yang soleh. Yang berilmu. Yang paham agama. Begitu. Haa, Itu. Yang keempat, Kalau tidak dia penguasa. Kalau tidak dia orang kaya. Kalau tidak dia alim ulama. Berarti nomor empat. Cuma pilihannya sampai empat saja. Orang gila namanya. Haa, Itu. Makanya orang-orang yang tak punya dasar yang tiga tadi, Berarti orang gila. Gila mau nambah perempuan saja. Gitu. Hmm, Selanjutnya. Ketiga. Izin istri pertama. Walaupun, Ini tidak menjadi sebagai pokok. Ini kan, Sebagai apa. Supaya jangan jadi masalah. Rasanya payah izin istri pertama ini. Kalau sekarang lah ya kan. Makanya orang jijik sekali dengan poligami ini. Karena banyak praktisi ekonomi. Praktisi poligami, Itu tidak cukup secara ekonomi. Akhirnya, Menterbangkalaikan. Istri yang dipoligami itu. Nah, itu. Jadi, Banyak ketimpangan. Selanjutnya, Nomor empat. Kesiapan mental. Harus siap menghadapi tantangan emosional dan sosial yang mungkin timbul. Kalau sudah namanya berbagi ya. Berbagi cinta. Berbagi perasaan. Berbagi materi. Berbagi waktu. Siap-siap. Iya, siap-siap. Karena akan terjadi friksi. Gesekan. Kalau sudah menggesek ya, Akan timbul masalah ya kan. Seperti itu. Jadi, Penting juga diingat, Bahwa meskipun diperbolehkan, Monogami, Atau kan lawannya kan poligami itu ya kan. Mono itu kan satu. Pasangannya kan satu. Monogami. Poli itu kan banyak. Tetapi, Pilihan monogami itu pilihan utama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri menjalankan monogami selama 25 tahun. Dengan Ibunda Khadijah RA. Jadi, ketika itu Nabi kan umur 25. Sampai 25 berarti 50. Kurang lebih. Jadi, ketika wafat Khadijah, Masuk 11 tahun hijrah. 40 tahun. Jadi, dia meninggal Khadijah RA. Itu kan barulah Nabi itu istrinya poligami. Berarti secara sejati, 25 tahun takkan mungkin seseorang menyembunyikan kelakuan buruknya. Dia memang gila perempuan kan gitu. Secara logika, Nabi itu monogami. Dia tetap setia dengan satu. Cuma karena perintah Allah untuk poligami. Supaya bisa dilakukan oleh umat. Sebagai begitu. Gitu saja Kak Listi. Semoga pemahaman saya ini memberikan pemahaman yang baik. Untuk diri saya. Untuk para pendengar. Semuanya. Bacalah. Apa kata dia. Kenapa wakannya? Wakannya ini ada saja masalahnya ya kan? Oh. 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 iya yya nenek nenek udah mau mati ya kan udah gelesek jauh aja Gini Kita langsung jawab ya Jadi gini Rasulullah S.A.W Nikah dengan istri pertama itu Kondisi umurnya Rasul Rasul umur 25 Sedangkan Sayyidatuna Khadijah R.A. itu adalah 40 tahun Berarti Rasul sama Khadijah Lebih tua siapa? Khadijah Setelah Khadijah meninggal Rasulullah kan menikah dengan Saudah Ada istri Rasul Siti Aisyah Habsah, lain sebagainya Yang tua itu Di dalam kasus sejarah Cuma dua orang Pertama Khadijah, istri pertama Yang Rasul menikahi janda Yang kedua Saudah binti Zama'ah Kalau si Siti Aisyah Itu bapaknya Siti Aisyah R.A. lebih tua Rasulullah Dua tahun Jadi Rasulullah Umurnya dua tahun Baru Abu Bakar itu lahir Berarti Abu Bakar ini kan Bapaknya Siti Aisyah Jadi selisih Rasulullah S.A.W Dengan Siti Aisyah Pada saat itu Kalau umur Rasul Katakan 53 tahun Siti Aisyah Baru 9 tahun Berarti itu Kondisinya kayak mana Kayak cucu dia kan 53 jumpa Dengan 9 tahun Iya Katakan 55 Mungkin begitulah Targetan 50an Jumpa dengan Anak kecil Umur 9 tahun Nah ini Kalau ini Mau menjadi Pembenaran doanya Udah itu lagi Sayyidatuna Habsah Habsah Binti Umar Anak Umar bin Khotob Umar sama Rasul Selisihnya 13 tahun Umar Lebih tua Rasulullah 13 tahun Umar itu Dibawa Dibawa Rasul Jadi anaknya Bayangkan berapa umurnya Memang kondisi Habsah itu janda Kalau Aisyah gadis Istri Rasul yang gadis Cuman Siti Aisyah Dan yang lain Istri-istri Rasul itu Perempuannya itu Apa mudah semua Mudah semua Karena dibawah dia semua Rasulullah itu Berpoligami Umarnya udah cukup Cukup 10 ya Udah Udah 50-an ke atas Kan begitu Dalam bilangan Katakan 10 tahun Di Madinah Itunya Jadi Yang didapati Umur-umur 19 tahun Ya tapi janda Karena meninggal Suaminya Kalau Karena perang Ada anak yatimnya Jadi pertanyaannya gini Kalau nikah Tak dasarnya Nafsu Kayaknya omong kosong Kita bukan Malaikat Pasti karena Ada ketertarikan Juga Jadi Kalau niatnya Membantu Oke Tapi kalau Dinapikan Nafsu Ya lebih baik Buat Yayasan sosial Saja Buka Buka panti Jompo Udah Kasih makan Aja Iya Iya Betul-betul Mutlak Nolong Jadi kalau Poligami Kalau ada Unsur Nafsu Manusiawi Manusiawi Jadi kan Itu kan Bumbu juga Dalam kehidupan Jadi kalau Masalah tua Atau muda Ini kembali Kepada Pribadi Ya Jadi Jadi bukan Berarti Manusia ini kan Manusia Punya Rasa Ketertarikan Jadi Nggak bisa Dinapikan Jadi macam mana Yang jelek-jelek itu Ya jelek Rejekinya Mungkin yang jelek-jelek Kan gitu Tapi Kalau Langsung Tendensis menekankan Harus nikahi Janda-janda Yang udah Nggak bisa jalan Yang di rumah sakit Itu banyak Semalam saya banyak Tengok itu Berimpus-impus Pakai kursi roda Makanya Lebih baik Buat Apa tadi Ya Sampati Jombo Saja Jadi Kalau nikahkan Nafsu Memang Kalau di dalam P.K Anikahu Itu Nikah itu Juga bisa bermakna Alwatu'u Wati Bersetubuh Jadi Dalam P.K Ya Seperti itu Selain Tujuan nikah Itu kan Mau keturunan Yang soleh-soleha Kan gitu Mau Memperpanjang Silaturrahim Ya kan begitu Jadi begitu Banyak Boleh Suami jadi Tapi sama Nenek-nenek Yang udah Apa itu Uzur itu Masya Allah Ya Kak Nga Ya gak Apa-apa Bisa kita jawab Kita jawab Wah Jangan lah Jangan Dik Jangan Karena Begini Ini Kelayakan Dan Kepatutan Layak Nggak Kan itu kan Jadi Hiburan Tontonan Biarlah Itu Bab Lagi-lagi Masih banyak Keseruan yang lain Kok harus Perempuan Si Jadi Iya Iya Jangan Dik Jangan Telok Ini kan ada Masalah Kepatutan Bukan mau Tak mau Masalah Patut Tidak Ini yang Nontonnya Ini Atuk-atuk Anak-anak Taulah Kalau udah Manjat nih Badan pun Itu buka-buka Kalau Macam Saya lah Yang masih Normal Nengoknya Mau keluar Biji mata Jadi Udah lah Jangan Tak usah Kalau mau Lomba yang lain Makan kerupuk Satu Satu becak Ya kan Begitu Masih Apalagi Berjelbab Jelbab Kan Wah Nggak cocok Kan Tensel aja Masih banyak Pilihan yang lain Iya Mama Ika Jukala Tanjung Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Silahkan Iya Jadi Kalau ada istri Berarti lebih Dari satu istri Istrinya Kan gitu Ya Ganjaran Orang Zolim Ibarat Kalau Berjalan itu Kakinya Bincang Di akhiran itu Akan menjadi Masalah Allah akan Menuntut Hak-hak Karena Berarti kan Ada yang Tersakiti Ada yang Terusalimi Kalau Terusalim Ya Balasannya Sisi Allah Kalau masalah Neraka Mungkin sudah Siap menanti Karena Ketidakadilan itu Iya Tapi kan Sebetulnya Proseduralnya itu Kan kembali Kepada Allah Penilainya itu Tetap Kepada Allah Karena Para istri ini Pasti merasa Lakinya itu Kalau sudah Poligami Tidakadil Tapi yang Menilai itu Nanti Patut tidaknya Itu Berhak tidaknya Itu Allah Tidakadil Di akhir Hanti Itu Iya Mama Ika Iya Pak Uban Iya Cina buta itu Atau Setelah Seorang Perempuan Dicerai Oleh Mantan suami Ini lah Kalau bahasanya kan Tiga Habis tolaknya Supaya bisa kembali Dengan mantan suami Kan dia Mencari pembenaran Dengan Mensyaratkan Pernikahan Dengan laki-laki yang lain Yang niatnya adalah Untuk bercerai Supaya bisa kembali Kepada Suami yang pertama Kan gitu Itu kan Cina buta Istilahnya Tapi istilah Cina buta Itu Bahasa buruknya itu Dalam masyarakat kita Melayu Atau Di Batu Barah ini Atau dalam Islam Kalau Walaupun Cina Itu ada juga yang Islam Walaupun ada juga Bahasa Walaupun Sampai ke negeri Cina Jadi Cina itu Kalau dalam masyarakat kita Kita lihat Itu kan agamanya Kan bukan Islam Walaupun banyak Yang Islam juga Matanya Cina itu kan sipit Kalau udah buta Lebih parah Daripada sipit Berarti gak memandang Lagi halal dan haram Kalau udah digambarkan Cina itu kan Ada yang Setau lah ya Kalau yang non-muslim Kan gak bersunat Itu yang dicari Sebagai apa Sakitkan jelek Dalam bahasa Tentang bahasa Cina buta itu Jadi Cina buta itu Kalau dalam hukum VV Semua rukun Nikah itu Terpenuhi Tapi mengakali Hukum Allah Ya Supaya dia Kembali Dengan suami yang pertama Hukumnya haram Hukumnya haram Pernikahannya Yang pernah saya pelajari Sah Tapi Kena laknat Kenapa Kena laknat Karena mengakali Mengakali Supaya bisa kembali Jadi kan haram Perbuatannya itu Karena tujuan Menikahnya adalah Bercerai Sementara Tujuan pernikahan Kan bukan harus bercerai Itu yang terjadi Dengan Cina buta Pak Gunawan Iya Bang Geleng Dipropo Gak apa-apa Simpan aja Kalau gak mau Kasih sama Kak Listi Kalau tidak sama saya Gak ada hukumnya Mubah Boleh disimpan Boleh tidak Gak banyak orang Cuma Kalau dalam sholat itu Pikirnya ke duit Saja Iya Sholatnya itu kan tergagu Khususnya hilang Kan gitu Jadi kalau Nyimpan duit Sekarang Berapa banyak Coba tanya Sama Bang Geleng Berapa banyak duitnya Jadi Nah Iya Kalau mengganggu Segala yang mengganggu Hukumnya kan makro Bahkan bisa jatuh haram Kan gitu Mengganggu Makanya Sebenarnya ketika Sholat kan di Beberapa meskid Sudah Nonaktifkan Handphone Anda Kan gitu tuh Sebenarnya mengganggu Bukan mengganggu kita Saja mengganggu orang Sempat pula Lagu India Pula Eh kan bunyinya Lagi apa Joget pula Lagi India Lama pula Itu kan Sendegi Exhafer Suhanat Oh iya 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 Lagi mantau Masya Allah Iya Jadi Para peningan setia Kak Listri Jadi kalau kita cerita tentang masalah poligami Sebagaimana yang kita pahamkan tadi Bukanlah kewajiban Atau hak mutlak laki-laki Wajib harus poligami Tidak Ia adalah pilihan yang Diperbolehkan dengan syarat-syarat Yang kita katakan tadi Ketat sekali Sebagai solusi untuk Situasi-situasi tertentu Dalam masyarakat kita Sebagai penutup Kita renungkan Firman Allah Ta'ala Surah An-Nisa Ayat 129 Surah yang ke-4 ya Dan kamu sekali-kali Tidak akan dapat berlaku adil Di antara istri-istrimu Walaupun Kamu sangat ingin berbuat demikian Karena itu Janganlah kamu terlalu cenderung Kepada Salah satu istri Sehingga kamu biarkan lain Terkatung-katung Dan jika kamu Mengadakan perbaikan Dan memjahara diri Maka sumbunya Allah Maha pengampun Lagi maha penyayang Lihat ini Mengingatkan kita Betapa beratnya Tanggung jawab poligami Dan pentingnya Keadilan dalam pernikahan Semoga Semua laki-laki Yang Sudah berpoligami Atau ada niatan Berpoligami Itu Mendengarkan Apa yang kita ceritakan Pada hari ini Para pendengar setia Allah berikan Pemahan yang baik Tentang ajaran agama kita Dengan sebetul-betulnya Sehingga Tidak salah kaprah Dan menjadikan agama Sebagai Senjata Untuk Pembenaran Perbuatan Hala nafsunya Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdi Asyadu'ala ilai'lata Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum